Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas konsep dasar dan cara membuat re1 dimensi Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar dan cara membuat re multidimensi dengan menggunakan java netbin Nah contohnya seperti ini ya untuk re multidimensi bisa kita contohkan seperti data yang ada pada sebuah tabel seperti ini Dalam tabel itu ada yang namanya baris seperti ini baris ke satu kemudian baris kedua dan baris ketiga Selain itu dalam tabel juga ada yang dinamakan sebagai kolom Kolom yang pertama kemudian kolom yang kedua Nah kemarin di re1 dimensi kita mengenal bahwa indeks ikut dimulai dari angka 0 Sehingga kita contohkan seperti ini ya pada baris yang pertama disini itu adalah indeks ke 0 Baris kedua indeks ke 1 dan baris ketiga adalah indeks ke 2 Kolom juga sama seperti ini kolom ke satu adalah indeks ke 0 dan kolom kedua adalah indeks ke 1 Sehingga kalau kita mau mengakses ya kita tinggal lihat indeksnya seperti ini Nah ini di baris pertama indeks ke 0 kemudian kolomnya juga ada pada indeks ke 0 Sehingga blok ini kita mau mengakses datanya ya itu ada di baris 0 dan indeks ke 0 Begitu juga seterusnya seperti ini Nah ini ada indeks ke 0 dan kolom ke 1 seperti itu ya Begitu juga dibawahnya sampai seterusnya Nah katakan contoh disini saya mau mengakses mandarin ini ya Berarti ada di indeks ke 2 Sini indeks ke 2 dan kolom ke 1 Maka 2.1 Maka nanti yang tampil adalah mandarin seperti itu Oke langsung aja kita terapkan pada bahasa pemograman java netbin Untuk codingannya seperti ini ya nanti bisa disesuaikan sendiri Oke langsung pilih file Kita pilih new project Kemudian pilih java Dan pilih java application Kita klik next Kemudian kita tuliskan aja disini Sesuai projectnya Contoh array multidimensi Kalau udah kita klik finish aja Disini biar cepat Oke langsung kita tuliskan disini Saya mendeklarasikan tipe data string Kemudian namanya adalah buah Kemudian saya tuliskan tanda burung arraynya Nah kalau multi dimensi kita kasih 2 ya Nah yang perlu diperhatikan disini nanti ya Nah kemarin untuk array 1 dimensi caranya kan seperti ini Jadi ada baris ke 0 atau indeks ke 0 Dipisahkan dengan koma Baru ke indeks berikut Nah atau disini kita namakan dengan baris ya Biar mudah dibahami Baris ke 1 kemudian Baris ke 2 Seperti itu ya Sampai ke N Kita tinggal dilambatkan 0 aja Nah cara menuliskan kolomnya Tinggal kita masukkan di baris-baris ini tadi Kita masukkan Contoh disini kita masukkan ke baris ke 0 dulu ya Kita Ganti aja disini Dengan tanda burung kurawal Sama seperti dengan membuat array 1 dimensi Nah dalam tanda burung kurawal Baru kita masukkan kolomnya Nah disini Kolom ke 0 Kemudian kolom ke 1 Sampai kolom ke N Begitu juga seterusnya Jadi cara membuat array multi dimensi Itu seperti ini caranya Nanti tinggal dimasukkan aja Baris ke 1 Baris ke 2 Itu sama seperti ini Cara untuk membuat kolomnya Oke seperti ini ya Konsep cara membuatnya Biar lebih mudah Disini Saya enter aja disini Biar lebih mudah Oke Setelah itu nah disini baru kita tulis kolomnya Katakan tadi adalah durian Koma Terus montong Berarti durian itu ada di kolom ke 0 Dan montong ada di kolom ke 1 Kemudian kita jangan lupa koma Dan di enter Berarti kita lanjut ke baris ke 1 Kita tulis kolomnya Mangga Kemudian koma Disini gadung Nah ditambahkan 1 baris lagi Kita koma enter Berarti ini baris ke 2 Jeruk Kemudian Mandarin gitu Oke disini kita sudah berhasil membuat Array multi dimensi Ini adalah baris yang pertama Kemudian Dinamakan index ke 0 Kemudian disini Baris yang ke 1 Dan ini adalah baris ke 2 Seperti itu ya Baru disini durian Ini adalah kolom yang ke 0 Dan montong Ini adalah kolom ke 1 Begitu juga ke bawahnya Jadi data ke bawah ini juga sama seperti yang di atasnya Oke sekarang kita coba untuk menampilkan datanya ya System.out.println Nah disini kita tuliskan arraynya Ya ini buah Kemudian jangan lupa Tanda kurung arraynya Kalau multi dimensi kita tambah 2 berarti ya Nah disini kita tuliskan nanti di Tanda kurung arraynya Tanda kurung array yang pertama Ini kalian tuliskan barisnya Seperti itu Kemudian array yang kedua Kalian tuliskan nomor kolomnya Contoh kita menampilkan disini adalah Langga Gadung Disini ya Kita nampilkan gadung Gadung ini ada pada Baris ke 1 Dan kolom ke Ke 1 Seperti ini ya Baris ke 1 Kemudian kolom ke ke 1 Maka barisnya kita tulis disini kita isi dengan 1 Dan kolomnya ini kita tulis juga dengan angka 1 Seperti itu Lalu udah coba kita klik run atau kita jalankan Maka nanti yang tampil adalah gadung Nah disini yang tampil adalah gadung Karena yang dipilih adalah Array 2 Kolom 1 Baris ke 1 Dan kolom ke ke 1 Oke sebagai contoh lagi Kita mau menampilkan mandarin disini ya Karena mandarin disini ada di Baris ke 2 Dan kolom ke ke 1 Maka disini kita tuliskan Barisnya 2 Dan kolomnya 1 Lalu kita klik run Nah maka nanti yang ditampilkan disini adalah Mandarin Seperti itu Cukup mudah Seperti itu Nah sebagai contoh lagi Kita mau menampilkan mangga Mangga ini ada di Kolom Baris ke 1 Dan kolom ke 0 Maka disini kita tuliskan 1 Kemudian kolomnya kita tuliskan 0 Lalu udah kita klik run aja Nah maka yang tampil adalah Mangga Seperti itu ya Konsep cara untuk menggunakannya Kemudian kalau kita mau menampilkan keduanya Konsepnya sama Nah kita tinggal tambahkan aja disini Plus Kemudian Dalam tanda petik Kita kasih titik 2 Spasi Tambah plus lagi Tulis Buah Kemudian Tanda kurung Re Nah barisnya Kita akan nampilkan gadung disini Baris ke 1 Dan kolom ke 1 Oke seperti ini Kalau udah kita klik run Nah maka akan tampilkan Mangga Gadung Nah seperti ini Oke Sangat mudah Seperti itu konsep dari Re multi dimensi Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax